Pendapatan BUMN secara konsolidasi pada tahun 2021 naik sebesar 18,8 persen menjadi 2.000 triliun lebih. Dalam laporannya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut peningkatan pendapatan BUMN didorong oleh pertumbuhan komoditas global, peningkatan penjualan, dan pertumbuhan volume penjualan. Pendapatan BUMN secara konsolidasi pada tahun 2021 naik sebesar 18,8 persen menjadi 2.000 triliun lebih. Sementara untuk laporan bersih BUMN secara konsolidasi mengalami peningkatan 838 persen menjadi 124,7 triliun rupiah. Dan untuk margin update dam mengalami peningkatan menjadi 20,4 persen di tahun 2021. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertumbuhan peningkatan BUMN ini didorong oleh pertumbuhan komoditas global, peningkatan penjualan, dan pertumbuhan volume penjualan. Laporan tahunan korporasi kementerian BUMN secara konsolidasi ini diupayakan agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Revenue kita ini kembali kita ngomong buku 2021 ya, kita belum bicara 2022. Untuk buku 2021 ini peningkatan revenue itu meningkat 18,8 persen menjadi 2.290,5 triliun. Artinya apa? Angka ini angka yang sangat signifikan. Kalau kita juga bandingkan dengan APBN negara kita yang kurang lebih angkanya mungkin 2.500 triliun. Saat ini jumlah BUMN per 31 Desember 2021 menjadi 92 entitas dari sebelumnya 108 entitas, dan diharapkan nantinya pada akhir tahun 2022 akan menjadi 41 entitas. Jakarta Riken Wardi, IDX Channel